Intro Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan Renungan Pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan Renungan Pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang bolehkah merasakan hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kedai sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui Renungan Pagi Kerana Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Biarlah berkat kesehatan Rejekian daripada mu boleh menjadi bagian mereka Berkat ikan Tuhan sepanjang hari ini Mohon ampun dosa peran kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Judul Renungan Pagi kita pada saat ini Orang percaya menghasilkan buah Ayat intinya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah banyak Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Yohanes 15 ayat 8 Sedara yang diberkati Tuhan Sebuah pohon dapat menghasilkan buah dalam jumlah banyak Hanya dari satu batang pohon Dengan cara yang sama pula Roh kudus menjadi sumber dari buah-buah Dalam kehidupan orang percaya Semakin kita melekat kepada pokok anggur Dalam hidup dalam kepimpinan roh kudus Semakin kita memancarkan karakter seperti Kristus Dan hal ini membawa kemuliaan bagi Bapak Ada pun langkah menuju kehidupan Kristen Yang berbuah adalah Barang siapa menuruti segala perintahnya Ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia Dan demikianlah kita ketahui Bahwa Allah ada di dalam kita Yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita 1 Yohanes 2 ayat 5 Ketaatan kita terhadap firman Tuhan Adalah bukti kita tinggal di dalam firmannya Jika kita tidak menaati firmannya Sampai kapanpun kita tidak akan pernah berbuah Ada konsekuensi bagi orang-orang yang tidak mau tinggal di dalam firmannya Tidak melekat pada pokok anggur dan yang hidupnya tidak berbuah Yaitu dibuang keluar seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan Kedalam api Lalu dibakar Buah-buah apa yang seharusnya dihasilkan oleh orang percaya? Buah jiwa-jiwa Yaitu orang-orang yang kita bawa kepada Kristus Oleh karena dampak dari kehidupan kita Yang menjadi berkat dan kesaksian bagi mereka Buah pelayanan Yaitu waktu, tenaga, pikiran, talenta yang kita curahkan Untuk melayani Tuhan Dan juga materi yang kita persembahkan Untuk mendukung pekabaran Injil di bumi Milikilah roh yang menyala-nyala Untuk melayani Tuhan Sebab jadilah kita tidak akan pernah sia-sia Melalui pelayanan ini Kita percaya bahwa Injil makin berkembang Dan diseberluaskan ke seluruh penjuru bumi Saudara yang diberkati Tuhan Banyak orang berpendapat hidup itu seperti roda Kadang naik, kadang turun Selalu berubah-ubah Alkitab menjelaskan bahwa hidup manusia adalah sebuah perjalanan Perjalanan ini telah dirancang oleh Tuhan Jauh sebelum dunia diciptakannya Tuhan pencipta dan sumber kehidupan Mengharapkan untuk bertemu kembali dengan kita di ujung perjalanan kita Untuk melihat apakah kita telah berjalan mengikuti jalur yang telah ditentukannya Allah memberikan memenang bagi setiap orang Untuk menjalani hidupnya dengan sebuah pilihan Dan pada akhirnya Setiap orang harus memberi pertanggung jawaban Kepada Tuhan sumber kehidupan itu Itulah sebabnya setiap orang diperintahkan Tuhan Agar dalam kehidupan di bumi Hidup menghasilkan buah-buah Yang pertama buah pekerjaan baik Kolose 1 ayat 10 Sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah Yang kedua buah kehidupan kekal Yohanes 4 ayat 36 Sekarang juga penuaian telah menerima upahnya Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita Yang ketiga buah kebenaran 2 Korintus 9 ayat 10 Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu Dan melipat kendakannya Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran Yang keempat Buah pertobatan Matius 3.8 Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan Yang kelima Buah roh kudus Galatia 5 ayat 22-23 Tetapi buah roh ialah kasih Suka cita Damai sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah lembutan Penguasaan Saudara yang diberkati Tuhan Menghasilkan buah adalah perintah Tuhan Dan dalam hal ini Allah menghendaki kita Berhasil Tuhan bukan saja menambahkan motivasi di dalam keberhasilan itu Tetapi Allah juga berperat aktif Memberikan hasrat untuk memberikan nilai Dalam mencapai rencana dan dalam tujuan Allah Sehingga tujuan itu akan mempengaruhi Apa yang kita lakukan Bagaimana cara melakukannya Dan untuk siapa kita melakukan pencapaian itu Kita akan belajar bagaimana cara menghasilkan buah Yang pertama Fokus Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoh Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon yang ditanam di tepi adilan air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Masmur 1 ayat 1 sampai 3 Fokus berarti melupakan apa yang di belakang Mengarahkan diri pada apa yang di depan Berlari-lari kepada tujuan Allah Adalah pilihan atau keputusan kita Untuk mau hidup berfokus kepada Tuhan Atau berfokus kepada diri sendiri Atau kepada masalah Kesulitan tidak akan membuat orang yang berfokus pada Tuhan Menjadi lemah dan hancur Justru memicu dan memperkuat pengharapan kepada Tuhan Sehingga kesulitan menjadi salah satu faktor dari pertumbuhan kerohanian Yosua memberikan suatu pernyataan terhadap umat pilihan Allah Agar menentukan pilihannya Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah Fokus tetapi aku dan seisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Yosua 24 ayat 14-15 Kita perlu meluangkan waktu sejenak Untuk berdoa memohon bimbingan Tuhan Untuk hidup kita hari demi hari Sehingga kita sejalan dengan rencananya Yang kedua selaras Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku Kamu tidak dapat berbuat apa-apa Yohanes 15 ayat 5 Setiap orang yang mau fokus kepada Tuhan Pasti akan selalu menyelaraskan diri dengan janji Tuhan Yosua 14 ayat 9 Pada waktu itu Musa bersumpah katanya Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakemu itu Akan menjadi milik pusat kamu Dan anak-anakmu sampai selama-lamanya Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati Oleh sebab itu pada waktu Kaleb punya kesempatan Untuk meminta pembagian Ia tetap menyelaraskan diri Dengan janji yang telah diterimanya Tidak mau diubahnya Iblis selalu berusaha menyelewengkan firman Tuhan Sebagaimana strateginya ketika menipu manusia pertama di Taman Idin Yaitu mengacaukan informasi yang tepat Menjadi samar-samar Panca indra yang pertama jatuh ke dalam dosa adalah telinga Ular itu berkata kepada perempuan itu Tentulah Allah berpilman semua pohon dalam taman ini Jangan kamu makan buahnya bukan? Itulah sebabnya kalau komunikasi kita dengan Tuhan Tidak lagi selaras Akan sangat mudah bagi musuh untuk menyelengkan kebenaran firman Itulah sebabnya tujuh jemaat di dalam kitab wahyu diperingatkan Untuk memiliki telinga yang sesuatu Akan suara roh kudus Kita tidak dapat menghambat atau menghindari Beredarnya informasi kemana-mana Kita hanya dapat menjaga agar kita tidak terkontaminasi Seperti ungkapan Bapak Reformasi Martin Luther Kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita Yang bisa kita lakukan adalah tidak membiarkannya membuat sarang di kepala kita Yang ketiga setia Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya itu Ketika Tuhannya datang Matius 24 ayat 46 Sekarang inilah saatnya dimana gereja bergerak Bukan lagi waktunya untuk merasa nyaman dan tidur secara rohani Jangan menjadi anak Tuhan yang suam-suam Ketahuilah bahwa Tuhan Yesus datang hanya untuk umatnya yang sibuk dan setia Mengerjakan kehendaknya Umat yang setialah yang menjadi pusat perhatian Tuhan Hamba yang setia adalah orang yang didapati Tuhannya Sedang melakukan tugasnya ketika Tuhannya datang Jadi Tuhan datang bukan untuk orang yang malas Karena orang yang malas tidak akan menghasilkan buah Orang yang benar itu terus produktif dalam Tuhan Pada masa tua pun mereka berbuah Menjadi gemuk dan segar Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar Masmur 92 ayat 14 sampai 16 Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini Kita akan menghasilkan buah Bertumbuh menjadi kuat dan berhasil dalam segala hal yang kita kerjakan Akhirnya marilah kita memandang kepada Tuhan dalam segala hal Menyelaraskan diri dengan rencananya Dalam semua perencanaan kita Dengan setia melakukan kehendaknya Sesuai panggilan Allah Dalam kehidupan kita masing-masing Semoga firman Tuhan pada saat ini dapat menolong kita Untuk mau hidup menghasilkan buah dalam kehidupan kita Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan Pada saat ini saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu Sehingga semakin banyak saudara-saudara kita yang teringat Akan tugas kita Menghasilkan buah dalam kehidupan kita Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada saat ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerjaan syurga Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada saat ini Yang mengingatkan kami dalam hidup ini kami harus menghasilkan buah Buah yang baik dan banyak Sehingga hidup kami bermanfaat Sehingga nama Tuhan lah yang dimuliakan Kiranya Tuhan penyertaanmu dalam kehidupan kami Sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami Karena kami berdoa Dalam nama Yesus yang menembus kami dalam dosa Amin Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Sampai ketemu besok pagi Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan